Kita ke Gresik, Jawa Timur, pemirsa banjir akibat meluapnya Sungai Lambong terus meluas. Tingginya curah hujan dan kondisi air laut yang sedang pasang menghabat aliran sungai hingga meluap dan mengenangi sedikitnya 15 desa. Banjir akibat meluapnya Sungai Lambong terus meluas dan melanda desa-desa di wilayah kecamatan Balung Panggang dan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebanyak 15 desa terendam banjir dengan kedalaman bervariasi berkisar 50 hingga 70 cm. Tingginya curah hujan di wilayah hulu dan kondisi air laut yang sedang pasang menghambat aliran Sungai Lambong hingga meluap dan merendam desa di sekitarnya. Warga khawatir banjir susulan kembali datang karena volume hujan cukup tinggi. Karah nggak ini, Bu? Karah. Berbandingan tahun kemarin? Iya, parah sekarang, Bu. Kenapa, Bu, kau parah ini, Bu? Nggak tahu. Apa aja yang terendam ini, Bu? Ya, kapal-kapal terendam. Sebelumnya belum pernah sampai kayak gitu? Belum pernah ya? Meski terendam banjir, warga memilih masih bertahan di rumah karena khawatir perambut rumah tangga hanyut terseret banjir. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Gresik telah menyediakan sejumlah perahu karet dan membagikan sembako untuk warga korban banjir. Dari Gresik Jawa Timur, Agus Ismanto, AINews melaporkan. Abonekin semisya?